Pergainan Menurut Pergainan Apa yang ada disana Dan apa yang bisa kita refleksikan Baik, yang pertama Kita akan membahas Matius 19 dan Markus 10 Matius 19 ayat 1-2 Ini bicara soal perceraian Yesus menegaskan Bahwa dahulu Orang Yahudi itu keras kepala Sehingga Musa terpaksa memperbolehkan perceraian Nah ini Bagi Yesus Pergainan dipandang Sebagai persetuan Dari Allah sendiri Oleh Allah sendiri Sehingga Keduanya sungguh menjadi satu daging Maka Tidak bisa dimisahkan Nah Karena itu Lalu juga dikatakan Dalam Matius 19 Tidak semua orang harus menikah Ada orang yang Tidak menikah Demi kerajaan Ini Matius 19 Ayat 1-2 Markos 10 Ayat 1-2 Yesus menafsirkan Ijin perceraian Yang diberikan oleh hukum Musa Dalam pulangan 24 Ayat 1 Sebagai Ijin yang terpaksa Karena apa ya Orang-orang Orang Yahudi tegar Tegar Tengku Sehingga memaksa Musa untuk mengizinkan Adanya Perceraian Bagi Yesus Allah sendirilah Yang telah menyatukan Soal Yesus Sebagai rupa Sehingga keduanya Bukan lagi dua Melainkan Satu Jadi Matius Markus Menegaskan Soal Bagaimana Permikahan Itu disatukan oleh Allah Dan keduanya Menjadi Satu daging Tidak bisa dimisahkan Maka perceraian Itu menjadi tidak Benar Tidak Poli Lalu apa yang bisa disimpulkan Dari Hakikat perkawinan Dari teks Matius 19 Dan Markus 10 Yang pertama Perkawinan adalah kesatuan erat Antara seorang pria Dan seorang wanita Yang dipersatukan Oleh Allah sendiri Sedemikian lupa Sedemikian erat Sehingga keduanya Bukan lagi dua Tapi Satu Nah Mengutip dari kita Perjadian dua Pria dan wanita Tertarik Menjadi Suami istri Karena Seksualitas Karena Perbedaan Seksualitas Antara Pria Dan wanita Berikutnya Tekst Matius 19 Dan Markus Menegaskan Bahwa Perceraian Ditorang Alasannya Karena Allah Sendirilah Yang telah Menyatukan Suami istri Agar mereka Menjadi Satu Daging Maka Atas Kehendal Allah Perkawinan Harus Bercita Terceraikan Tidak boleh ada Perceraian Nah Ada problem Di kata Yaitu kata Purnia Ada di Matius 19 Yaitu 9 Yang dikatakan Bahwa Boleh ada Perceraian Kalau terjadi Purnia Nah Apa sih Purnia Itu Ada di tafsir Yang mengatakan Bahwa Purnia Adalah Perkaraan Yang belum Sah Atau Tidak Sah Ada juga Yang mengatakan Bahwa Ungkapan Itu hanya Dari Matius Sehingga Itu mungkin Satu Ditambahkan Oleh Redaktur Kemudian Karena Situasi Atau Alasan Masa Paswa Khususus Yang Dari Jebatan Sebagaimana Dibuat oleh Musa Sehingga Mengijirkan Perceraian Nah Purnia Ini Dalam Gereja Katolik Tidak dipandang Sebagai alasan Untuk adanya Perceraian Sementara Dalam Dalam Beberapa Gereja Kristen Purnia Ini Bisa Menjadi Alasan Adanya Perceraian Di Purnia Itu Kurang lebih Soal Yang Perselibuhan Nah Ini Yang Seringkali Membedakan Antara Kita Berangkat Purnia Gereja Kristen Tekst berikutnya Surat Paulus Pada Jemaat Ephesus 25 21 Sampai dengan Ayat 33 Apa yang dikatakan Dikatakan bahwa Hubungan suami istri Harus Diasatkan Menurutlah Hubungan Antara Kristus Dan Gereja Jadi Sebagaimana Kristus Mencintai Gereja Demikianlah Seorang suami Harus Mencintai Istrinya Seperti Gereja Menaati Kristus Sebagai Kepalanya Demikianlah Seorang Istri Harus Menaati Suami Jadi Kepala Adalah Suami Badan Adalah Istri Kepala Adalah Kristus Badannya Adalah Gereja Maka Pergaminan Antara Antara Peri Dan Wanita Adalah Kesatuan Erat Saling Mengasih Secara Mendalang Seperti Kristus Dan Gerejanya Juga Saling Mengasih Nah Hubungan Erat Antara Kristus Dan Gereja Ini Disebut Oleh Paulus Sebagai Rahasia Yang Dalam Bahasa Latin Viskus Sakramento Dalam Bahasa Yunaninya Misterion Bagian Penting Dari Rencana Keselamatan Maka Secara Samar-samar Paulus Telah Menunjukkan Ciri Sakramentalitas Dari Perkara Kristen Walaupun Dalam Arti Yang Luas Bahwa Perkaminan Melambangkan Hubungan Antara Kristus Dan Gereja Jadi Kalau ditanya Dasar Mengapa Perkaminan Sebagai Sakramen Dasarnya Adalah Ephesus 45 Ayat 21 Sampai 23 Dimana Perkaminan Dipandang Sebagai Misterion Yang Melambangkan Hubungan Antara Kristus Dan Gereja Berikutnya Kita akan belajar Dari surat Paulus Pada Jemaah di Korintus Yang pertama Dari Kap 7 Kita lihat Apa yang ada Di sana Ayat 1-4 Mengatakan Bahwa Perkainan Sebagai Kesatuan Rat Antara Seorang Pria Dan Wanita Dan Bahwa Perkainan Memberikan Hak Prerogratif Kepada Suami Dan Istri Atas Hubungan Seksual Antara Kedua Ayat 5 Sebaiknya Suami Istri Tetap Hidup Bersama Juga Tujuh Bersama Hanya Jika Disepakati Dan Atas Persetujuan Yang Baik Mereka Mulit Berpisah Pisah Rancang Tapi Kalau Ada Bahaya Percabulan Atau Perselingkuhan Sebaiknya Mereka Kembali Hidup Bersama Lagi Jadi Ideanya Kalau Menikah Hidup Bersama Bukan Terbisa Ayat 6 Setiap Orang Hidup Sesuai Dengan Karismen Masing Masing Kalau Bisa Tidak Menikah Ya Tidak Usah Menikah Kalau Tidak Kuat Ya Menikah Saja Ini Ayat 6 Ayat 8 Saja 9 Pilihan Hidup Melajang Bagi Para Janda Jadi Paulus Menganjurkan Kalau Janda Hendaknya Hidup Dan Murnia Apa Tidak Menikah Tapi Kalau Tidak Kuat Ya Sudah Menikah Saja Berikut Berikutnya Dikatakan Soal Ayat 10 11 Ajaran Kristus Soal Suami dan Isu Tidak Boleh Bercerai Jadi Dalam Ajaran Dikatakan Ya Suami Tidak Boleh Bercerai Ini Isu Sendiri Yang 12 Ayat 16 Bagaimana Kalau Terjadi Pernikahan Sampur Dan Dengan Imannya Orang Kristen Seorang Kristen Yang Menikah Dan Orang Yang Berbeda Agama Menyucikan Istrinya Yang Belum Kristen Dan Seorang Wanita Kristen Menyucikan Suaminya Yang Belum Kristen Jika Demikian Kawin Sampur Boleh Diteruskan Tetapi Apabila Pihak Bukan Kristen Mengajak Bercerai Karena Alasan Iman Kristiani Pihak Kristen Maka Pihak Yang Kristen Tidak Terikat Lagi Padanya Inilah Yang Disebut Sebagai Privilegium Pauli Nanti Kalau Anda Belajar Dukung Gerica Anda Kembali Ketek Satu Korintus Soal Privilegium Pauli Perkahwinan Beli Dibisahkan Demi Alasan Iman Orang Yang Beriman Atau Fidelis Ini Namanya Privilegium Pauli Lalu Apa yang Bisa kita Simpulkan Dari Satu Korintus Tujuh Nah Bahwa Perkahwinan Ini Kesatuan Arat Antara Pria Dan Wanita Yang Memberikan Kepadanya Hak Prerogratif Atas Hubungan Seksual Dengan Faktor Dan Menjauhkan Keduanya Dari Bahaya Percapulan Suami Istri Menikah Karena Karisma Mereka Yang mereka Terima Dari alas Sendiri Dengan Perkahwinan Orang Kristen Tidak Mampu Lagi Mencurahkan Perhatiannya Pada Allah Dan Karena Itu Paulus Lebih Menekankan Lebih Senang Kalau Orang Kristen Tidak Menikah Demi Kerajaan Allah Ini Hal yang Bisa kita Tengkap Dari Surah Paulus Kepada Jemaat Korintus Sekianlah Makna Perkahwinan Dalam Berhasil Perjanjian Tuhan Berkati Terima kasih Berkati